Siring sungai Kemuning yang sempat ambrol beberapa waktu lalu, kini telah mulai dilakukan perbaikan. Ambrolnya siring sepanjang 10 meter dengan tinggi 2,5 meter ini, sebelumnya diduga karena tak mampu menahan derasnya aliran air sungai yang disebabkan oleh hujan deras. Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Banjarbaru Subrianto, perbaikan dilakukan dengan memperkuat bagian fondasi menggunakan cor beton lengkap peserta pemasangan batangan galam. Sementara perhitungan beban atas dan samping masih menunggu pihak perencana. Di sebataran Kemuning ditata, ditata dengan dibangun jalan di bantaran, terus di atasnya juga dibuat pada penanggungan, sehingga siring itu terjadi, ada beban yang ditanggung oleh siring yang tadinya kita tidak memperhitungkan bahwa itu akan dibebani dan mendapat beban dorong dari samping dari burukan tanah. Berkenaan dengan kejadian runtuhnya, pada saat tanggal 5, itu pada saat curah hujan tinggi, itu fondasi atau siring Sumai Kemuning itu terdapat gerusan di bawah kaki fondasinya dan juga ada aliran yang dari jalan Ayani yang aliran Dainasen itu buntu sehingga limpas ke jalan yang diantara pantaran Kemuning itu dan itu juga salah satu penyebab siring kita jadi runtuh dan tergulung. Pembangunan Kembali Siring ini menggunakan dana pemeliharaan tahunan mencapai 200 juta rupiah. Sementara untuk perbaikan memerlukan waktu hingga 2 bulan ke depan lantaran masih terkendala musim penghujan. Banjarbaru TV Tim Liputan melaporkan.